Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kicomania kacermania dimanapun kalian berada Semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbalalamin Jumpa kembali di channel Wong Nesodolan Channel yang akan selalu membahas seputar informasi, perawatan dan juga permasalahan yang sering terjadi pada burung kicau Khususnya pada video kali ini yaitu untuk burung kacer Jadi buat teman-teman yang baru gabung ataupun baru menemukan video ini Khususnya buat kalian yang masih pemula ataupun masih baru belajar merawat burung kacer Silahkan kalian simak video ini sampai selesai biar kalian benar-benar paham ya bos Nah nanti bisa kalian lihat-lihat juga video yang lain di channel ini Siapa tau saja Nanti disitu kalian bisa menemukan video ataupun informasi yang sedang kalian cari Oke langsung saja ke pembahasan ya bos Jadi disini saya akan membahas mengenai manfaat ulat hongkong Kenapa? Karena gak semua burung kacer itu cocok diberikan ulat hongkong Nah sekaligus untuk video kali ini sekaligus untuk menjawab salah satu pertanyaan kemarin yang masuk di kolom komentar Yaitu mengenai burung kacer yang setelah dikasih ulat hongkong itu ternyata katanya semakin kurang bergairah Ataupun gak ada stamina nya Padahal sebelum dikasih ulat hongkong burung kacer cuma masih kurang maksimal katanya Nah beliau berikan ulat hongkong diharapkan burung akan semakin maksimal Yang gak taunya malah burung malah gak mau bongkar materi Nah itu penyebabnya apa? Masalahnya dimana? Simak video ini sampai selesai Disini akan saya kupas secara tuntas dan mudah-mudahan Bisa membantu teman-teman semua khususnya yang masih belajar ya bos mengenai rawatan untuk burung kacer Nah ulat hongkong tentunya semua sudah tahu ya khususnya buat kicau mania Biasanya para kicau mania kacer mania memberikan ulat hongkong kepada burung kacer Ini tujuannya untuk makanan selingan Untuk makanan pendamping dan juga pendongkrak energi stamina Supaya burung kacernya bisa lebih agresif ketika bertemu dengan burung lain ataupun bertemu dengan lawan Nah biasanya ulat hongkong ini diberikan kepada burung kacer yang memang dikhususkan untuk burung lomba Biarpun demikian bukan berarti burung kacer rumahan tidak cocok diberikan ulat hongkong Bisa juga karena manfaat ulat hongkong ini banyak sekali ya Bisa sebagai makanan selingan supaya burung kacer tidak bosan Bisa juga sebagai pendongkrak energi ataupun emosi Selain itu juga bisa untuk menghangatkan tubuh burung kacer ketika memasuki musim dingin ataupun musim penghujan Nah biasanya kacer mania akan memberikan ulat hongkong supaya tubuhnya tetap stabil Nah setelah kalian tahu tentunya ada sedikit gambaran ya Jadi tidak semua burung kacer itu cocok diberikan ulat hongkong Mengenai takaran juga sangat berpengaruh Jangan sampai kalian memberikan ulat hongkong yang berlebih Karena selain manfaat kalian juga bisa mendapatkan efek yang buruk ataupun negatif ketika kalian memberikan ulat hongkong yang berlebih kepada burung kacer kalian Bukannya dapat manfaatnya yang ada malah dapat negatifnya Ataupun efek sampingnya Nah terus burung seperti apa sih yang cocok diberikan ulat hongkong Jadi Burung kacer yang cocok diberikan ulat hongkong Ialah burung kacer dengan vektor rendah Vektor rendah itu Burung kacer yang ketika bertemu dengan lawan itu biasanya tidak langsung mau on Tidak mau langsung tempur Tetapi nunggu agak lama Baru burung mau bongkar materi Baru mau ngacor Nah ketika dilombakan tentu sangat repot ya bos Karena di perlombaan itu Begitu burung digantang tentu saja juri langsung menilai Nah kalau untuk burung kacer yang vektor rendah itu biasanya Mau bongkar materinya itu telat Juri sudah selesai Penilaian burung baru mau bongkar materi Nah kan sangat merugikan ya khususnya buat kalian yang merawat burung kacer vektor rendah ini Jadi Ulat hongkong ini bisa menjadi pilihan ya Ataupun solusi buat kacer vektor yang vektor rendah Sebelum kantang kalian bisa berikan ulat hongkong supaya ketika di kantang burung bisa langsung bongkar materi Langsung on langsung konslet Emosinya langsung meluap Langsung meledak Jadi langsung bongkar materi Langsung tempur Nah untuk burung kacer yang vektor tinggi Tentu saja tidak cocok Diberikan ulat hongkong Kenapa karena seperti yang kita ketahui ulat hongkong itu sifatnya panas Entah benar ataupun tidak itu saya kurang paham Tapi kita meyakini ataupun kicomannya itu meyakini bahwa ulat hongkong itu sifatnya panas ketika diberikan kepada burung kacer Ataupun burung murai Sehingga akan menimbulkan efek emosinya cenderung naik Jadi kalau untuk burung kacer yang vektor tinggi Ketika kita berikan ulat hongkong tentu saja Dampaknya burung akan tambah emosi Suh tupu tambah naik tambah emosi Nah biasanya nanti emosi tidak terkontrol Yang ada burung akan jadi stres Nah bila kita berikan jorjoran ataupun secara terus menerus Dalam jangka yang panjang itu biasanya akan menimbulkan efek buruk Karena badan si kacer ini makin panas Biasanya bulu-bulunya itu akan rontok Bulu kacernya akan jadi rontok Sekalipun bulunya tidak rontok Biasanya burung akan makin stres Larinya ke cabul Ataupun cabut bulu Teman-teman pasti sering ya mendengar kata cabul untuk burung kacer Itu biasanya disebabkan karena burung stres Salah perawatan, salah penanganan Biasanya seperti itu Nah setelah kalian ketahui efek sampingnya Terus manfaatnya Tentu saja ada sedikit gambaran ya Jadi mengenai pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal Burung kacer yang tadinya gacor Tapi kurang maksimal diberikan oleh dongkong yang ada burungnya malah makin diam Nah itu kemungkinan Nah itu kemungkinan burung kacer Faktor tinggi Entah itu kurang emosi atau gimana Atau kurang rawatan penjemurannya atau extra votingnya Harusnya Dijemur Ataupun dinaikkan extra votingnya Malah dikasih ke dongkong Porsinya mungkin terlalu banyak Ataupun setiap hari Diberikan oleh dongkong Yang ada burungnya ya itu Malah mungkin stres Emosi gak terkontrol Burungnya jadi pendiam Atau bagaimana gak mau bongkar Saya kurang paham Jadi Intinya untuk merawat burung kacer itu Kita harus pahami dulu karakter burung kita Kalau kita sudah mengetahui karakter burung kita Tentu saja kita akan gampang ketika merawat Burung kacer kita Ketika menemui sebuah masalah Jadi seperti itu Mudah-mudahan video ini bermanfaat Khususnya buat kalian yang masih belajar Merawat burung kacer Jika kalian kurang paham Dengan apa yang saya jelaskan Yang maklum ya Kita disini cuma Berusaha menyampaikan Apa yang saya ketahui Jadi gak pakai naskah Gak pakai teks Jadi mungkin Banyak kalimat yang muter-muter Ya dimaklumi Karena memang kita kan Secara spontan saja Apa yang ada di pikiran saya Saya sampaikan Sepengetahuan saya Jadi harap dimaklumi Jadi buat kalian Jika suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Silahkan kalian simak juga video-video sebelumnya Mungkin ada video yang Sedang kalian butuhkan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kisau mania Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati